Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Zepha Es Nah di kesempatan kali ini saya akan sedikit review gitu ya tentang salah satu parfum yang wanginya itu asli keren banget jadi ini parfum lumayan baru juga ya keluarnya dan ini lebih ke wanginya itu lebih smooth lah dari wangi-wangi aroma yang parfum yang sebelumnya seperti itu untuk parfumnya seperti apa nah ini dia untuk parfumnya adalah parfum anchor noise spot dari laliknya seperti ini ya ini kemasannya 105 mili ya terus konsentratnya itu edity nah bisa dilihat nah seperti ini kita lihat botolnya ini persegi 4 ya seperti ini jusnya itu enggak tahu kelihatannya itu kayak khas gimana ya kayak gini lah untuk jusnya jadi agak kehijauan gitu terus ini untuk tutupnya nah tutupnya guys kayak aksen-aksen budi gitu kayak aksen kayu lah ya terus ini untuk kualitas susutnya keren banget ini solid loh bisa dilihat ya ini parfum asli keren banget wanginya terus unik sesuai namanya ya jadi sport jadi ini memang cocoknya lebih dipakainya untuk siang hari tapi menurut saya ini malam hari juga cocok loh guys pakai ini asal cuasanya itu tidak terlalu adem lah gitu ya tidak sedang hujan seperti itu karena ini parfum memberikan kesan wangi yang begitu pres gitu ya jadi pres segar segarnya itu mungkin yang saya tahu di penciuman saya mungkin dari citrusnya itu dari buah-buah yang jeruh terus ada sedikit wangi menenangkan juga mungkin itu dari wangi palanya lah gitu ya jadi pala kalian tahu pala itu kalau di nut parfumnya biasanya itu namanya nutmeg lah seperti itu ya kita lanjut ke spraynya saja seperti apa yang ini kita coba spray ya tuh guys bias pertama tertium langsung wangi pres jadi presnya itu dari jeruk itu lah ini keren banget wanginya pres banget tapi ada sedikit wangi kayak wangi apa ya wangi yang menenangkan itu dari palanya lah gitu ya dan ini spraynya lumayan bagus menurut saya menyebar agak lembut pres langsung ini dijamin kalian suka untuk notch pertamanya semua orang suka pasti lah untuk wangi ini apalagi untuk di notch pertamanya karena ini perpaduannya jeruk sama pala itu cuman bukan jeruk yang manis itu ya tapi jeruk yang pres banget asli ini pres banget wanginya nah setelah beberapa saat ini wanginya lebih ke sedikit aroma kayu lah gitu ya guys jadi serasa pernah gak kalian main ke maksudnya jalan ataupun menerusuri hutan gitu ya hutan pinus lah tepatnya seperti itu jadi kayak ada aroma aroma kayu kayuan yang segar gitu bener jadi serasa kalian itu sedang berada di sebuah hutan yang begitu hijau nah itulah wangi di middle yang akan kalian dapatkan jadi pres ya segar menenangkan kesannya pakai parfum ini itu seperti itu enerjik jadi membawa kesan ke kitanya itu semangat lah gitu ya mungkin dari perpaduan bergamuk bukan jeruk-jerukan sama palanya tadi jadi kesannya itu semangat loh guys pakai parfum ini beneran nah seperti itu wanginya sampai ke middle nose-nya sedangkan untuk di fase terakhir ini wanginya kayaknya ada segit soalnya ini udah udah saya semprot tadi pagi saya pakai juga ini keren banget wanginya bener jadi menurut saya ini parfum di semua fase keren wanginya dari awal sampai akhir itu keren banget coba dibayangkan guys jadi pertama kalian semprot parfum ini itu wanginya sitursi banget tapi ada sedikit perpaduan dari aloma palanya itu yang jelas menambah kesan anda begitu semangat untuk memulai aktivitas hari anda jadi yang tadinya kalian itu pagi-pagi udah pikirannya itu udah sembrawut kalian coba mandi pakai parfum ini dijamin deh guys ini bisa menghilangkan stress untuk parfum aroma ini ya dari ini dari awal sampai akhir itu wanginya bener keren banget press jadi bikin semangat gitu lah ini cocok loh guys dipakai cocok banget dipakai siang hari mau hujan mau panas kayak cocok kalian mau sekolah mau ngantor ataupun mau main cocok banget ini dijamin semua aromanya suka semua orang aroma wangi ini suka ini untuk projection nya saya rasakan dari yang saya beberapa kali pakai ya yaudah yang tadi ingat aja ini projection nya 2 jam awal itu lumayan keren banget tapi selanjutnya biasalah tipis tipis saja untuk projection ini untuk ketahanan nya dikulis saya lumayan lama bisa sampai 8 jaman apalagi kalau kalian keringetan gitu di dalam ruangan ber AC ini lebih enak bener ini kayak parfum aromatic gitu ya woody fresh woody aquatic ada ada aquatic cuman gak terlalu menurut saya gak terlalu ke aquatic ini parfum lebih ke aromatic wanginya mungkin dari perpaduan tops note dari palak tadi sama di base note yang 2 komposisi 2 petiper jadi ada bourbon potiper sama haytian potiper petiper maksud saya jadi perpaduan 2 akar wangi tadi sama palak jadi ini parfum yang press woody aromatic tapi ada sedikit aquatic jadi ini dijamin seger wanginya enak banget ini enak banget terus wanginya enggak pasaran jadi cocok untuk menemani aktivitas kalian sehari-hari cuman ini untuk usia pemakai parfum ini kayaknya kalau remaja kurang cocok deh guys harusnya di atas 25 ke atas itu baru cocok untuk memakai parfum ini tapi enggak tahu soalnya kalau masalah parfum itu kan tergantung selera masing-masing soalnya setiap orang bisa penciuman orang itu berbeda-beda jadi terserah kalian saja cuman ini menurut saya wanginya karakternya seperti itu ini cocok banget dan ini unik cocok bagi kalian yang mencari wangi yang tidak pasaran wanginya press woody ada spicy nya juga terus ada sedikit akuatik nya juga walaupun sebenarnya di middeners memang ada aroma water cuman sedikit banget di penciuman saya jadi lebih dominan itu wangi yang press nya dari buah-buahan sama spicy nya dari pt. tadi jadinya kesannya itu wanginya press woody sama spicy lah gitu ya gak tau di hidung kalian seperti apa menurut kalian seperti apa silahkan tulis di kolom komentar nah mungkin cukup sekian review pengalaman saya memakai parfum lalik anchor low spot semoga bermanfaat bagi kalian khususnya para pecinta parfum parfum original gitu ya guys ini murah loh harganya cuman 500 ribuan untuk sekarang dan ini lumayan parfum yang sulit untuk didapatkan seperti itu nanti link pembeliannya saya taruh di deskripsi sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh